Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Seturut sekalian saya berada di sebuah punden di kandangan. Kandangan itu masuk ke diri di desa ini. Ini desa ada punden Soko. Punden Soko itu ada ini, rawa-rawa kayak sumber mata air itu loh, yang besar sekali. Dan di mana-mana sumber mata air, sampai ada. Nanti ada satu bentuk, kayak pertetaan atau apa ya. Nah, bagaimana keberadaan punden Soko ini? Mari kita cari kekunoannya dan bagaimana keberadaannya. Simak perjalanan saya di Kediri. Bila ingin membantu pendanaan, kopi atau pasang iklan di Tonatan TV, lihat selengkapnya pada deskripsi. Begitu saya menapakkan kaki di wilayah area ini ada sebuah keteduhan, sebuah kenyamanan yang tercipta. Hal ini tentu, karena pohon-pohon ini yang besar-besar, ini pohon Soko ya, ini selalu merindangi tempat ini. Sehingga, siapapun yang datang tentu akan merasakan sejuk bila panas, teduh, dan penuh kenyamanan. Terlebih, disini ada sumber mata air yang terpancar taantintinya. Sumber mata air terpancar dan mengalir hingga ke kolam-kolam yang ada di sebelah sana. Ada sebuah cerita dari masyarakat sekitar ini, bahwa dulu sumber air di Soko ini juga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, untuk mandi, untuk minum, ini dari sumber mata air Soko ini. Tentunya, ini juga sumber sehat bagi saya, karena apa? Kejernihan ini nampak sekali. Tidak berwarna, tidak berbau. Ini sehat. Karena kita melihat dari air yang mengalir, ini dari mata air ini masih disaring dengan daun-daunan kering. Sehingga nanti masuk ke kolam-kolam yang dipakai untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Seperti mandi, minum. Terima kasih telah mencukupi ke kolam-kolam yang dipakai untuk mencukupi ke kolam-kolam yang dipakai. Tapi, tidak dikukupi ke kolam-kolam yang dipakai untuk mencukupi ke kolam-kolam yang dipakai untuk mencukupi ke kolam-kolam yang dipakai. setelurku yang berbahagia di Punden Soko selain sumber mata air yang besar, memancar, dan tahan tintinya dan ini yang menyebabkan bila kemarau juga tidak akan kering ini karena pohon-pohon besar yang menaungi dan disini juga ternyata juga ada lokasi untuk ritual dibentuk pendopo ini yang ada apa ini, patung harimaunya dua ini sepasang harimau ini terbukti masih adanya bekas-bekas saji ketika saya datang ke lokasi ini maka tidak salah kata Pak Buiran bahwa di sumber Soko ini juga masih ada adat atau tradisi bila punya hajat bila buat pekewoh itu pasti menaruh sesaji atau memasang sesaji di lokasi sumber Soko ini ini di samping pendopo tempat ritualnya ada arca sepasang ini arca harimau ini kelihatannya dan juga ini ada pendopo untuk kegiatan ritual setiap malam Jumat setelah ke bahagia Sedulurku yang berbahagia, di pendopo yang ada di samping pohon soko ini, yang juga tetap kerindangan dengan pohon-pohon besar di sumber ini, ada satu pendopo dan sepasang patung harimau. Jika ini tempatnya dipagar demikian, ini adalah tempat untuk melakukan upacara tradisi yang ada di daerah ini. Dan menurut Pak Buiran, yang saya temui saat ngangsu air di sumber soko ini, beliau menceritakan bahwasannya tiap malam Jumat, ini masih ada yang melekan di lokasi ini. Jadi bila sedulur ingin datang ke sumber soko yang ada di pelancu kandangan Kediri ini, Pak Cendengan bisa tiap malam Jumat untuk datang ke lokasi ini, menghantarkan hajat memohon kepada Tuhan di lokasi yang peduh dan penuh kerindangan ini. Sedulku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait konten suko. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, salam budaya, salam rahayu, salam paras.